Sampai jumpa di video selanjutnya Jauh di atas normal Kondisi tersebutlah yang membuat terjadinya penembatan pembuluh darah Kemarin ada tindakan segera yang harus dicabut pembuluh darah yang beku Tutur Dolly Adik Sapri Pantun saat ditemui di RS Sari Asih Semiru tanggal 10 Mei 2021 Menurut Dolly ada bagian pembuluh darah besar-besar yang dicabut Bagian pembuluh darah yang besar-besar tapi Alhamdulillah sudah kemarin dicabut imbuhnya Menurut Dolly kata dokter Sapri harus dilucut untuk penembatan pembuluh darah alus-alusnya karena keterbatasan alat Cuma kata dokter ini harus dilucut untuk penembatan pembuluh darah yang alus-alusnya karena keterbatasan alat di sini RS Sari Asih tuturnya lagi Akan tetapi, sebelum Sapri Pantun dirucut ke rumah sakit lain, jawanya tak terselamatkan Sapri dinyatakan meninggal dunia Senin tanggal 10 Mei 2021, sore Tim dokter juga sudah mengupayakan yang terbaik untuk Sapri Pantun Intinya tindakan yang penting dulu aja, pembuluh darah besar kalau yang serabut alusnya gampang dan yang darurat ini terlebih dahulu belum tahu rumah sakit tuturnya Seperti yang diketahui sebelumnya, jika kondisi Sapri Pantun semakin menurun akibat penyakit diabetes yang diberitanya saat ia tengah dirawat di Banten untuk dilakukan perawatan Sampai akhirnya Sapri Pantun menghembuskan nafas terakhir hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sore Mobil mendiam Sapri Pantun diterima amal baiknya dan diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan amin ya robbal alamin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya